Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menilai banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan rute pawai pasca festival Capgomeh 2023 merupakan hal yang wajar mengingat banyaknya sampah tersebut dihasilkan oleh lebih dari seribu orang yang berkumpul di satu wilayah Sebagai kadis DLH itu menganggap hal yang wajar sampah sebegitu banyak yang dihasilkan kerumunan orang yang lebih dari seribu orang dalam satu wilayah Ujar Emi Hastuti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi alasan klasik Oleh sebab itu, menurutnya dirinya selaku pihak pemerintah juga harus ikhtiar menempatkan lebih banyak tong sampah di wilayah tersebut Dalam rangka pembersihan hari Sabtu Minggu, kami sudah menurunkan pasukan orangnya sebanyak 100 orang Alhamdulillah, satu hari sampai sore, 90% di pusat kota sudah tertanggulangi dengan cepat Sisanya hari ini dituntaskan, ungkap Emi Sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh para penonton pawai ini menjadi pekerjaan bagi petugas kebersihan untuk membersihkannya Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Agung Ananta Prabowo menerangkan Pihaknya menyiagakan 100 petugas kebersihan untuk menangani sampah yang berserakan di jalan tersebut Perlu waktu kurang lebih 6 jam bagi para petugas kebersihan ini untuk menangani sampah yang dibuang sembarangan oleh para penonton pawai Para petugas kebersihan mulai melakukan aksi bersih-bersih jalan dimulai pukul 11.30, tepat setelah kegiatan Festival Cap Gomeh berakhir Sekian Tribun Populer untuk saat ini Terima kasih telah menyaksikan Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton!